Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Atas Pemeriksaan BPK RI berwakilan Jambi terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016. Opini WTP ini merupakan yang kelima kalinya atau lima tahun berturut-turut. Penyerahan LHP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK berwakilan Jambi Parna dalam sidang paripurna yang digelar di DPRD Provinsi Jambi Rabu Pagi kepada Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelius Buston. Dalam acara ini hadir Bupati Muarujambi, Wakil Bupati Sarulangun, Wakil Bupati Merangit serta seluruh unsur for kompinda Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengatakan dengan diraihnya WTP pemerintah Provinsi Jambi akan terus berkomitmen bukan berkomitmen untuk meraih WTP namun berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara. Keberhasilan meraih WTP ini dikatakan Zola karena tidak lepasnya arahan dari BPK dan OPD-OPD terkait. Akan tetap berkomitmen bukan masalah mendapat WTP-nya tetapi adalah komitmen bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara. Itu komitmen kita. Karena kita debikan amanah ini dengan dana itu untuk membangun yang ada di Jambi. Nah, pertanggungjawabannya harus dilaporkan. Alhamdulillah kita mendapatkan WTP yang kelima kali. Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Parna mengatakan prestasi yang diraih Provinsi Jambi dapat menjadi momentum menerang terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. BPK RI Perwakilan Jambi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi atas diraihnya. Opini WTP yang untuk kelima kalinya. BPK memberikan opini atas kaburan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016 wajar tanpa pengecualian. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong kecetak-kecetanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama dan patut dipertahankan. Terima kasih telah menonton!